Timnas Meksiko jelang bergulirnya ajang bergensi Piala Dunia 2022 di Qatar. Apakah sang raja CONCACAF mampu menghapus kutukan? Seperti diketahui, timnas Meksiko dibawah asuhan Gerardo Martino berhasil menjadi salah satu dari 32 peserta Piala Dunia 2022 di Qatar. Meksiko lolos ke Piala Dunia 2022 menjadi salah satu wakil dari Konfederasi Sepak Bola Amerika Utara, Tengah, dan Karibia, CONCACAF. Ini menjadi Piala Dunia ke-17 bagi mereka. Saat babak kualifikasi di zona CONCACAF, tim berjudulkan L3 berhasil finish di peringkat kedua. Mereka mampu mengoleksi 28 poin dari 14 pertandingan. Poin mereka sebenarnya sama dengan Kanada. Hanya saja L3 kalah agresifitas gol dan harus puas lolos ke Piala Dunia Qatar sebagai runner-up. Di Piala Dunia 2022, Meksiko tergabung ke dalam grup C bersama Argentina, Polandia, dan Arab Saudi. Meski diunggulkan lolos ke babak 16 besar, namun mereka dihantui oleh kutukan. Selalu menjadi langganan dan sudah 16 kali lolos Piala Dunia, Meksiko belum sekalipun mencicipi trofi ajang sepak bola paling akbar ini. Prestasi paling mentereng di Piala Dunia yakni hanya mampu menembus perempat final dua kali, 1970 dan 1986. Sementara itu dalam tujuh edisi Piala Dunia, Meksiko selalu gagal di babak 16 besar. Mampukah Meksiko lepas dari kutukan dan melaju jauh di Piala Dunia 2022? Di Piala Dunia 2022, Meksiko bakal dipimpin oleh pelatih kepala bernama Gerardo Martino. Juru taktik berusia 59 tahun sukses membawa El Tri lolos untuk ke-17 kalinya di Piala Dunia. Gerardo Martino memang bukan pelatih sembarangan karena pernah membesut Barcelona pada musim 2013 hingga 2014 lalu. Ia juga sempat mempersembahkan gelar juara Piala Emas pada 2018 hingga 2019 lalu saat menukangi Meksiko. Bila melihat rekam jejak Meksiko di bawah komando Gerardo Martino, El Tri lebih sering menggunakan formasi 4-3-3. Bila melihat rekam jejak Meksiko di bawah komando Gerardo Martino,